Kitab Samuel yang pertama, pasal sembilan Saul mencari keledai ayahnya Ada orang penting dari suku Benyamin yang bernama Kish Kish, anak Abiel Abiel, anak Zeror Zeror, anak Behorat Behorat, anak Afia Orang Benyamin Kish mempunyai seorang anak bernama Saul Seorang pemuda yang tampan Tidak seorang pun di antara pemuda Israel Yang dapat dibandingkan dengan Saul Dan badannya lebih tinggi dari semua lelaki di Israel Suatu hari, keledai Kish, ayah Saul, hilang Oleh karena itu, Kish berkata kepada anak itu Pergilah dengan salah seorang hamba Dan cari di mana keledai itu Berangkatlah Saul menelusuri pegunungan Efraim Melalui wilayah Saul menelusuri kemudian Dan mereka berjalan ke daerah Benyamin Di kota itu ada seorang abdi Allah Semua orang menghormatinya dan apa yang dikatakannya pasti akan terjadi Lebih baik kita pergi menelusuri kemudian Mungkin dia dapat memberikan jalan keluar bagi kita Saul berkata kepada hamba itu Baiklah Dahulu di Israel Jika orang ingin minta petunjuk dari Allah Dia berkata demikian Mari kita pergi ke peramal Sebab yang dikenal dengan Nabi sekarang Dahulu disebut peramal Saul berkata kepada hamba itu Baik sekali pikiranmu itu Mari kita ke sana Keduanya pergi ke tempat abdi Allah itu Sementara mereka mendaki bukit mau ke kota Mereka berjumpa dengan gadis-gadis yang hendak menimba air Saul bertanya kepada mereka Apakah peramal ada di sana? Mereka menjawab Ya Dia ada Baru saja dia datang Cepat-cepatlah Dia baru datang ke kota ini Karena hari ini Orang akan berkumpul memberikan persembahan di atas mezbah Apabila engkau masuk ke kota Engkau menjumpainya di sana sebelum dia naik ke bukit untuk makan Dia akan memberikan berkat atas persembahan kurban Sebab orang tidak akan makan sebelum dia datang Setelah itu Baru para undangan yang hadir makan Pergilah sekarang juga Supaya engkau masih dapat bertemu dengan dia Saul dan hambanya mulai naik bukit menuju kota Ketika mereka memasuki kota Mereka berpapasan dengan Samuel Yang sedang berjalan menuju bukit untuk memimpin persembahan kurban Satu hari sebelum itu Tuhan telah berkata kepada Samuel Besok kira-kira sama seperti waktu ini Aku mengirim seorang laki-laki dari suku Benyamin kepadamu Engkau harus mengurapi dia Serta mengangkatnya menjadi pemimpin Israel umatku yang baru Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin Aku sudah memperhatikan penderitaan umatku Dan teriakan mereka telah ku dengar Samuel melihat Saul Tuhan berkata kepada Samuel Itulah orang yang kuberitahukan kepadamu Dialah yang akan memimpin pemerintahan atas umatku Saul menyambut kedatangan Samuel Dekat pintu gerbang dan berkata Maaf, dimanakah rumah beramal itu? Samuel menjawab Akulah yang kamu cari Naiklah ke bukit lebih dahulu Engkau dan hambamu akan makan bersamaku hari ini Besok pagi ku perbolehkan engkau pergi Dan menjelaskan segala sesuatu yang ingin engkau tanyakan Perihal keledaimu yang hilang tiga hari yang lalu Tidak perlu khawatir Karena sudah ditemukan Saat ini ada sesuatu yang dicari seluruh bangsa Israel Dan itu adalah pribadi dan seluruh anggota keluarga mu Saul menjawab Aku dari suku Benyamin Suku terkecil dari yang ada di Israel Keluarga ku yang terkecil Di antara keluarga besar Benyamin Mengapa engkau mengatakan bahwa Israel menginginkan aku? Setelah itu Samuel membawa Saul bersama hambanya Menuju ruang depan Dan memberikan tempat duduk di antara kursi kehormatan Bersama para undangan lainnya Yang berjumlah kira-kira tiga puluh orang Kepada juru masak Samuel mengatakan Keluarkan daging yang kuberikan kepadamu Yaitu yang telah kukatakan kepadamu untuk disimpan Juru masak itu menyajikan bagian paha Lalu meletakkannya di depan Saul Samuel mengatakan Silakan makan daging yang dihidangkan di depanmu Makanan itu telah disimpan untukmu Pada acara khusus ini Ketika aku mengundang orang untuk berkumpul di sini Pada hari itu Saul makan bersama Samuel Setelah itu Turunlah mereka dari tempat peribadatan Dan pergi ke kota Samuel mempersiapkan tempat tidur untuk Saul Di atas atap rumah Dan Saul pergi tidur Pagi-pagi benar Samuel memanggil Saul Yang berada di loteng dengan kuat Katanya Bangunlah Aku mengantarkan engkau Saul bangun Dan keluar bersama Samuel Pada saat Saul Hambanya dan Samuel berjalan dekat pinggir kota Samuel berkata kepada Saul Katakanlah kepada hambamu Supaya ia berjalan mendahului kita Aku menyampaikan pesan Allah kepadamu Jadi Hamba itu berjalan mendahului mereka Tindィ Katakanlah Kedemak Tindy